ya kamu kepala kantor tidak harus kepala kantor yang menjawab jenengan bukan kita mengetahui pak rudy tidak harus kepala kantor yang harus menjawab jenengan saya tidak mengetahui kamu yang menjawab saya yang ketemu saya itu pak rudy saya umusan dengan pak rudy saya tidak umusan dengan yang lain kenapa kamu itu kurang ajar pak rudy macam-macam aja ini pak munakam di atas sih iya pak munakam di atas sih macam-macam macam-macam bapak ini dari kotikot karena waktu itu kan pak rudy makanya sekarang pak rudy bapak tidak usah kotikot bukan ngeriak karena pak rudy dia tidak mau turun pak kalau ngeriak ngeriak kok dilarang telung tahun keleleng rato ini ngombo itu misalnya pak misalnya pak usahnya pak usahnya pak usah rame-rame usah rame-rame usah rame-rame kamu digasih rato atau gimana ya sudah ngapain kamu suri rato lihat saya silahkan silahkan dibaca silahkan dibaca yang namanya lembaga administrasi yang lembaga administrasi yang menjalankan segala ketentuan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini ingat Yogyakarta ini berbeda dengan daerah yang lain bedanya pak oke ngerampok lemah apa bedanya silahkan pertama kali didengarkan dan tolong dibaca maklumat bergabungnya Kasultanan Ngayub Yogyakarta di Negrat ke negara kesatuan Republik Indonesia bahwa seluruh kekuasaan negeri ini kami pegang seluruhnya dan kami bertanggung jawab langsung pada presiden ya dan mengenai masalah tanah Kasultanan yang terkait dengan RVO silahkan baca petunjuk jawatan negeri nomor tiga bergabungnya Kasultanan Ngayub Yogyakarta nomor tiga beras tahun 1946 di Negrat ke negara kesatuan Republik Indonesia bahwa seluruh kekuasaan negeri ini kami pegang seluruhnya dan kami bertanggung jawab langsung pada presiden dan mengenai masalah tanah Kasultanan yang terkait dengan RVO silahkan baca petunjuk jawatan negeri nomor tiga beras tahun 1946 silahkan dibaca kalau Jeningan belum baca itu jangan teriak-teriak kepada kami ini tadi saya serahkan kertas ini adalah kertas petunjuk jawatan negeri yang dimana RVO salah satunya sebagai tanah negeri kami kami sebagai pelaksana yang ada di kantor pertahanan kota Yogyakarta ini harus membelah saya sudah tahu itu kamu diam kamu begini aja semua HGB ini yang dimohon perpanjangannya kalau kamu merasa itu tanah Kasultanan keluarkan sertifikat hamil Kasultanan biar nanti ribut di pengadilan itu aja selesai tetapi kalau ini sudah tanah HGB jelas aturan negara kamu bekerja atas dasar apa PP48 2020 yang bener itu berdasarkan pertatuan peraturan perundangan bukan yang lain peraturan perundangan apa yang harus kamu pegang? UUPA jelas gak? di UUPA lu lebih jelas lagi di untar konser tidak ada wa Societak lebih jangan mungkin kira-kira selesai ada